Ketua ASPROF PSSI Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arief resmi menutup Liga ASPROF PSSI U21 di lapangan hijau gelora Sarolangun Emas dalam laga final RSUD STS FC Tebo versus Panser FC Tanjung Cabung Timur yang dibenangkan Panser FC Tanjung Cabung Timur dengan skor 1-0 untuk kemenangan Panser FC Tanjung Cabung Timur. Dalam laga final Piala Liga ASPRO Provinsi Jambi, kesebelasan RSUD FC Tebo harus tunduk di babak pertama oleh kesebelasan Panser FC Tanjung Cabung Timur. Skor 1-0 terus bertahan hingga memasuki babak kedua dan wasit meniupkan pelit panjang. Kesebelasan Panser FC Tanjung Cabung Timur berhasil menjuari Liga ASPRO Provinsi Jambi yang berlangsung di lapangan hijau gelora Sarolangun Emas Rabu Sore. Muhammad Fadil Arief, Ketua ASPRO PSSI Provinsi Jambi bertekad, akan membawa pesepak bola Jambi dikenal hingga ke nasional. Kedepan di bulan Januari 2023, Ketua ASPRO PSSI Provinsi Jambi kembali mengadakan Liga Pelajar yang mencari bakat di kalangan pelajar. Fadil Arief bertekad akan lebih memajukan ASPRO PSSI Provinsi Jambi dengan melangkah lebih jauh menuju perheratan akbar secara nasional dalam pekan olahraga nasional di tahun 2024 mendatang. Tahun depan kita niatkan menjadi U22, sehingga nanti di tahun 2024 pada saat pon pas usianya di bawah 23 tahun. Kita sama-sama berusaha dan pernoa sehingga Jambi lalu sepon tahun 2024. Kemudian kepada kawan-kawan, mengurus ASPRO ASPRO PSSI Provinsi Jambi, kami sampaikan bahwa insya Allah nanti di Johan Nari kita akan memutar Liga Pelajar Provinsi Jambi yang sama skemanya dengan Liga Pasquabin, yaitu diputar di Kabupaten Kota. Kita sudah menandatangani bersama dengan Kadis PDK Provinsi Jambi, nanti sekolah ISM-ISMK akan memutus siswanya untuk mengikuti pertandingan di setiap Kabupaten Kota. Kemudian, Provinsi Jambi bisa melakukan lebih jauh untuk prestasi di tingkat nasional. Pemenang Liga ASPRO Timpanser Tanjung Jabu Timur dipersiapkan untuk mengikuti tim junior di Pulau Jawa. Padil harap ada pemain asal Jambi yang terpilih sebagai pemain nasional nantinya. Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang telah berlaga di Liga ASPRO PSSI Provinsi Jambi. Bagi tim yang kalah disebutkan, Padil untuk tidak pernah putus asa dan terus berkarya untuk negari sementara yang menang, tidak berbesar hati dan terus meningkatkan prestasi untuk menunjukkan prestasi lebih tinggi lagi. Penyerahan medali tropi beserta uang binaan diserahkan langsung oleh Ketua ASPRO PSSI Provinsi Jambi Muhammad Fadil Arif kepada sengjuara Klub Panser Tanjung Jabu Timur yang dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabu Timur Robi Haryanto. Selamat teriadi, Cek TV melaporkan.